Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik secara online maupun offline Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Dalam acara pemangkulan singkat tentang manasik umrah Dalam keadaan sihat walafiat aman fi amanillah wabarakatillah Wafi sabi nillah kita berangkat dari rumah Bapak Ibu Ke rumah masing-masing tempat masing-masing Dan ada yang di kantor Annamiroh Trevindo Cabang atau perwakilan kediri dalam keadaan sihat walafiat semuanya Baparing Allah nimat Allah kita mensyukuri dengan kalimat syukur Alhamdulillah hirobin alamin Salawat dan salam semoga semua tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW Yang telah memberikan tuntunan kepada kita tentang ibadah Baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang goir mahdoh Terkait dengan ibadah haji dan umrah Ada tuntun langsung dari baginda Rasulullah SAW Semuanya atas perjuangan beliau kita mensyukurinya Dan mendoakan Alhamdulillah Kepada Bapak Ibu para calon tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Pada malam hari ini bisa mengikuti menasik umrah singkat Atas amal selainya, keriduannya, dan semangatnya di dalam menuju ke baitullah rumah Allah Atas nama PT Anna Mirah Trevindo perwakilan kediri Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Mudah-mudahan semuanya menjadi pahala bagi kita semua Dan Allah memberikan rezeki yang berlimpah ruah Halal langgan barokah Untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah Bersama keluarga dalam keadaan sehat Walafiat Aman fi amnillah wa fi barakatillah Amin Jazakumullahu khairah Baik Bapak Ibu para calon tamu Allah Kita sebentar lagi yang dikodar oleh Allah Pada tanggal 27 Mei Akan berangkat melaksanakan ibadah Umrah di bulan syawal Di bulan syawal Di bulan syawal Alhamdulillah Tentunya ilmu yang harus didapatkan terlebih dahulu Sebelum kita melaksanakan ibadah umrah Karena ibadah umrah itu merupakan rangkaian ibadah yang pol Sebagai tamu Allah Kemudian ada lima poin yang kita dapatkan Manakala kita bisa melaksanakan ibadah umrah Antara lain yang pertama itu menghapus dosa Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Kita dalam umrah keumrah yang lain itu dengan melaksanakan umrah Akan terhapus semuanya Itu manfaat keutamaan daripada umrah Yang pertama adalah menghapus dosa Karena manusia itu tidak lepas dari dosa Dan kita berusaha untuk menghilangkan dosa kita Melalui yaitu umrah Dan tidak ada pembalasan haji mabrur Kecuali surga Alhamdulillah Jamaah umrah yang telah daftar dari DPT An-Namirah ini Ada yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini Alhamdulillah Ini pahalanya Yaitu Tidak ada balasan bagi orang yang memaksanakan ibadah haji mabrur Kecuali surga Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Bapak Ibu Pahala yang kita dapatkan ini adalah Mendapat pahala yang besar sekali Sesuai dengan cerih payah yang kita alami Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diratkan dalam Al-Hakim An-Nam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qalalaha Fi Umratiha Rasul berkata kepada Istri yang tercinta yaitu Aisyah Innalakimla ajar Ala qadri nasibiki wa nafakotiki Sesungguhnya bagimu adalah pahala Sesuai dengan Katerkiranya Kepayahanmu Sesuai dengan kepayahan Capek yang kamu alami Jadi misalkan Mulai dari pengurusan Yang namanya paspor visa Kemudian bulat-bulat Antar rumah ke kantor Kemudian sampai Ke Tanah Suci Sama Madinah Kemudian Mekah Semuanya itu Langkah demi langkah Mendapatkan pahala Tidak hanya itu Bapak Ibu Wa nafakotiki Dan nafkahmu Biayamu Semua itu Seperti nafakoh Sabililah Jadi andaikan kita Mengeluarkan Biaya 30 juta Plus nanti Yang lain Dalam kaitan dengan Ibadah Aji atau Umroh Kalikan 700 ribu 700 Kali 700 Nanti kalau biaya-biaya Di Tanah Haram Ditulis lagi Pahala yang Lebih besar lagi Waktu itu Jadi Andaikan Bapak Ibu Nanti di sana Mengalami Kepayahan Kecapean Keberatan Semuanya Semuanya itu Berpahala Membuahkan hasil Pahala yang akan Kita nikmati Di surga nanti Dan yang Tidak ada Di Indonesia ini Bapak Ibu Yaitu nanti Kita akan Melaksanakan Yang namanya Sholat Sholat di Masjid Nabawi Dan sholat Di Masjidil Haram Yang pahalanya Seperti yang Disabdakan oleh Rasulullah S.A.W Sholatun fi masjidi Afdalu min alfi Sholatin fi masiwahu Satu sholat Di Masjidku Nabi Kata Nabi Di Masjid Nabawi Itu Pahalanya Lebih baik Daripada Seribu sholat Selain Masjid Nabawi Kecuali Kecuali Masjidil Haram Kecuali Masjidil Haram Jadi kalau kita Sholat Maghrib Misalkan Satu sholatan Di sana Di Masjid Haram Nilainya Pahalanya Lebih baik Daripada Seratus Ribu Seratus Seratus Ribu Eh bagaimana ini Seratus ribu Jadi kalau Sholat Sehari Semalam itu Ada lima Lima kali Seratus Ribu Sholatan Berapa Seratus ribu Sholatan Kalau kita Paket kita Dua belas hari Di Makkah itu Ada lima hari Lima kali Lima Dua lima Dua lima Lima kali Seratus ribu Sholatan Itu sholat lima Waktu Belum sholat yang lain Belum kita Nanti sholat Jenazah Maka Alhamdulillah Bapak Ibu Yang dikodar baik Oleh Allah Bisa Melaksanakan Ibadah haji Ibadah umrah Pada tahun ini Dan sebentar lagi Insya Allah tanggal 27 Kita berangkat Maka Ini Diusahakan Atau Kesehatannya Dijaga Ilmunya Dimiliki Ilmunya Dikuasai Dan Lebih Wala lagi Bapak Ibu Kita akan menjadi Tamu Allah Menjadi Tamu Allah Itu Wah luar biasa Kalau kita menjadi Tamu Suatu Tamu Kepresidenan Katakan begitu Tamunya Raja Wah luar biasa Itu biayanya juga Besar Besar sekali Nah kita menjadi Tamu Allah Dengan Mendaftarkan Diri Di PT Annamiroh Ini menjadi Tamu Allah 30 juta Katakan begitu Ada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Waftullahi Salasatun Tamu Allah Itu ada Tiga Bapak Ibu Al-Ghazi Orang berperang Kita Sulit Untuk Melaksanakan Itu Dan kita Tidak Mau Perang Itu Artinya Berat Berat Meninggalkan Anak Istri Meninggalkan Harta Dan sebagainya Dan harus Ketemu Dengan Musuh Kita Tidak Berharap Tidak Berharap Begitu Nah Tamu Allah Yang mudah Tamu Allah Yang istimewa Tamu Allah Yang ringan Tamu Allah Yang bisa Ya Menikmati Itu Adalah Walhaj Orang Yang haji Dan orang Yang umroh Ini tamunya Allah Dihormati Namanya tamu Itu dihormati Dimuliakan Diberikan Pahala Diberikan Keutamaan Diganti Atau Biayanya Dan yang Lebih Menghapus Kemiskinan Kalau ingin Bapak Ibu Ini Tidak akan Miskin Ya haji Umroh Kata Rasul Mengikutilah Antara haji Dan umroh Laksanakanlah Haji Dan umroh Sesungguhnya Keduanya Itu Menghapus Sesungguhnya Keduanya Itu Menghapus Itu Kefakiran Jadi Orang Yang haji Dan umroh Itu Tidak akan Miskin Tidak akan Miskin Yang betul-betul Melaksanakan Ibadah Haji Ibadah Umroh Sesuai Dengan Sunnah Sesuai Dengan Tundunan Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Dan Menghapus Dusa-dusa Sebagaimana Yaitu Ubupan Perapian Pandi Besi Menghapus Menghilangkan Pada Kotorannya Besi Kamayan Hanya Tiga Itu Ikhrom Kemudian Tawafdib Bayatullah Kemudian Sa'i Sofa Marwah Selesai Nah Bagaimana Berikutnya Penjelasan Berikutnya Silahkan Bapak Ibu Menyimak Itu Manasik Umroh Manasik Umroh Ini Ya Manasik Umroh Atau Ya Nah Manasik Umroh Untuk Dua-duanya Nanti Manasik Umroh Ini Rukun Umroh Itu Ikhrom Kemudian Tawafdib Baytullah Kemudian Sa'i Antara Sofa Dan Marwah Sa'i Di Bukit Sofa Dan Marwah Nah Ikhrom Dari Mikot Tempat Mulai Ikhrom Atau Dari Luar Tanah Harum Untuk Jamah Umroh Dari Indonesia Jika Datang Di Madinah Dulu Kita Mesela Pesawatnya Nanti Dari mana Mas Tanggal 27 Surabaya Walaupun Melewati Yalam-lam Di atas Pesawat Kita Nggak usah Ikhrom Bapak Ibu Karena Jujuknya Itu Di Madinah Insya Allah Begitu ya Bagus Jujuknya Di Madinah Nanti Kita Melaksanakan Ibadah Rangkaian Ibadah Di Madinah Nanti Nanti akan Dijelaskan Lebih rinci Nah Nanti Setelah Dua hari Atau Tiga hari Atau Empat hari Paketnya Nanti Baru Mengambil Mikot Di Bir Ali Bir Ali Jika datang Di Mekah Dulu Maka Ikhrom Mengikuti Mikotnya Penduduk Yaman Yaitu Dari Yalam-lam Artinya Manakala Kita Pesawatnya Itu Dari Surabaya Langsung Mekah Langsung Jedah Nanti Berarti Kita Ngambil Mikotnya Di Pesawat Begitu Nanti Langsung Jedah Langsung Lanjut Nanti Kemudian Ke Hotel Untuk Menaruh Barang-barang Dan sebagainya Setelah itu Lanjut Ke Baitullah Kemudian Sebelum Ikhrom Disenakan Mandi Besar Atau Mandi Seperti Mandi Jinabad Nah Nanti Kalau Yang jelas Ini paketnya Kan sudah Jelas Insyaallah Jadi Untuk Schedule Acaranya Kan sudah Jelas Yaitu Di Madinah Jadi nanti Bapak Ibu Tidak Usah Repot-repot Atau Langsung Di Madinah Nanti Di Madinah Mengikuti Ibadah Rangkaian Di Masjid Nabawi Kemudian Ketika Akan Berangkat Ke Mekah Ya kan Kemudian Mandi Seperti Mandi Jinabad Di hotel Masing-masing Di Pondokannya Masing-masing Kemudian Kemudian Kita Menuju Ke Bir Ali Bagi Laki-laki Tidak Belum Mengenakan Pakaian Yang Berjahit Ini Insyaallah Sudah Jelas Sekali Bapak Ibu Nanti Akan Mendapatkan Apa Namanya Perlengkapan Itu Omroh Pakaian Iram untuk Laki-laki Terdiri dari Dua Lembar Pakaian Yang Satu Untuk Sarungan Yang Satu Untuk Menutup Badan Bagian Atas Dengan Cara Dislembangkan Pundak Kanan Terlihat Kecuali Dalam Perjalanan Dan Ketika Salat Maka Kedua Pundak Supaya Tertutup Ini Insyaallah Sudah Bapak Ibu Sudah Sudah Mengetahui Dan Itu Menjadi Sunnah Tidak Hanya Sekedar Pakaian Biasa Tapi Sunnah Bapak Ibu Ketika Jamaah Haji Atau Umroh Melaksanakan Berbagai Semua Itu Berarti Mengikuti Sunnah Nabi Aduh Saya Sarungan Aja Misalkan Biasanya Orang Lamongan Ini Kalau Sarungan Bagaimana Sarungan Itu Ada Berjahit Tidak Boleh Jadi Pakainya Khusus Pakaian Ikhrom Bagi Perempuan Tidak Boleh Mengenakan Nikop Atau Penutup Wajah Kalau Pakai Masker Bagaimana Boleh Masker Boleh Yang Tidak Boleh Itu Pakai Cadar Begitu Dan Kaus Kaki Nah Ini Gambarnya Bapak Ibu Ini Silahkan Bisa Dilihat Ini Caranya Cara Berpakaian Ikhrom Ini Seperti Sarungan Ini Satu Kemudian Ini Dua Tiga Nah Kemudian Bila Mana Dikasih Yang Namanya Sabu Atau Pengikat Pinggang Boleh Boleh Atau Ikat Pinggang Boleh Atau Ikat Pinggang Yang Untuk Apa Namanya Umroh Atau Haji Itu Itu Jika Boleh Monggo Kemudian Untuk Pakian Atasnya Ini Caranya Seperti Itu Titis Nanti Di Di Ikatkan Sehingga Pundaknya Pundak Sebelah Kanan Itu Terbuka Sedangkan Pundak Bagian Kiri Tertutup Inilah Praktik Atau Cara Mengenakan Pakaian Ikhrom Bagi Laki-laki Hanya Dua Ini Bapak Ibu Nanti Masalah Ibunya Mengingatkan Pada Suaminya Gak Boleh Pakai Celana Dalam Nanti Kalau Kena Pakaian Celana Dalam Atau Ini Kena Dan Nanti Kena Vidyah Itu Jadi Amah Soleh Pakaian Ini Hanya Pakaian Dua Ini Nah Ini Ketika Sholat Ini Yang Dijaksikan Tadi Yaitu Kedua Pundaknya Tertutup Kedua Pundaknya Tertutup Kemudian Orang Orang Yang Berikrom Baik Laki-laki Tidak Boleh Mengenakan Pakaian Yang Diberi Minyak Wangi Tadi Tidak Boleh Pakai Parfum Pakai Apa Minyak Serimpi Atau Tidak Boleh Tadi Apa Adanya Apa Namanya Karena Namanya Ibadah Umrah Atau Haji Itu Istilahnya Itu Dawil-dawil Mengusut Jadi Menunjukkan Apa Namanya Ketulusan Keikhlasan Hati Tidak Boleh Itu Berhias Melaksanakan Selat Sunnah Dua Rekat Melaksanakan Selat Sunnah Di Mikot Dua Rekat Jadi Tidak Boleh Dipondokannya Harus Di Mikot Kalau Mikot Nanti Bir Ali Atau Yang Di Madinah Berarti Di Bir Ali Kemudian Baca Niat Umrah Jangan Lupa Ini Bapak Ibu Harus Membaca Niat Dan Niat Harus Dilafatkan Tidak Seperti Niat Dalam Udu Atau Niat Dalam Apa Nanya Solat Harus Dilafatkan Yaitu Bunyinya Lebaiq Allahumma Umrah Atau Lebaiq Di Omrah Coba Bapak Ibu Melatih Membiasakan Baca Niat Ini Lebaiq Allahumma Omrah Ayo Lebaiq Allahumma Omrah Atau Bisa dipilih Lebaiq Di Omrah Tim Lebaiq Di Omrah Tim Kalau Artinya Labaiq Itu Bahasa Janya Dalam Ya Allah Umrah Ya Allah Apa Yang Saya Laksanakan Ini Adalah Umrah Saya Niat Untuk Melaksanakan Umrah Inilah Niat Yang Disunahkan Oleh Rasul Manakala Kita Akan Melaksanakan Ibadah Umrah Selesai Sholat Dua Dekat Dimikot Kemudian Gak Usah Baca Doa Wirit Gak Usah Assalamualaikum Assalamualaikum Kemudian Kita Membaca Lebaiq Allahumma Omratan Atau Lebaiq Di Omratin Nah Begitu Nah Kalau Saya Tidak Hafal Bagaimana Ya Baca Baca Boleh Tadi Buku Panduannya Itu Dibaca Lebaiq Kemudian Memperbanyak Membaca Talbiah Sampai Tiba Di Hajar Aswad Jadi Selama Dalam Perjalanan Itu Bapak Ibu Kita Memperbanyak Itu Bacaan Talbiah Karena Itu adalah Syiar Daripada Umrah Dan Haji Bagi Jamah Perempuan Disenahkan Untuk Elan Sedangkan Jamah Laki-laki Itu Baca Keras Tapi Namanya Keras Semampunya Tidak Terlalu Mengencangkan Suaranya Tidak Begitu Lahatnya Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Alasharikalaka Labbaik Innal Hamda Walni'amada Laka Walmul Lasharikalat Nah Ini Moga Bapak Ibu Kita Menerikan Sebentar Ya Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Alasharikalaka Innal Hamda Innal Hamda Walni'amada Walni'amada Laka Walmul Lasharikalat Lasharikalat Rasanya Seperti di Masjil Haram Rasanya Alhamdulillah Rasa Ini Seperti Kita Membayangkan Seperti Perjalanan Dari Bir Alit Madinah Ke Mekah Ini Kurang lebih 450 KM Bapak Ibu Nanti Naik bis Asik Jadi nanti Dibaca Setelah Membaca Niat Labbaik Labbaik Aluma Umratan Labbaik Atau Labbaik Di Umratin Kemudian Menuju Ke bisnya Masing-masing Nah Naik bisnya Masing-masing Jangan bisnya Orang Nanti Bapak Ibu Sudah ada ID cardnya Sudah ada Bis ini Sudah Sudah Ditata Oleh Apa namanya Pengurus PT Nanti sudah Sudah dikondisikan Insyaallah Nanti Dalam bis Selama perjalanan Nanti mungkin Ya ada Tausia Ada cerama Ada nasihat Ada arahan Dari mutawifnya Masing-masing Nah ini Setelah Di waktu Yang longgar Ini Membaca Bacaan Apa namanya Talbia Sudah hafal Bapak Ibu Dihafalkan nanti Sambil Ibunya Sambil apa Goreng sayur Eh goreng sayur Ini Goreng apa Atau masak apa Atau apa Hati Setel Atau apa namanya Rekamannya Atau bacanya Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La syarika Labbaik Inal hamda Wa ni'mata Laka wal mu La syarika Nah Nah Sini Jadi pokoknya Nanti persiapan Selama Sampai Tanggal 27 itu Bapak Ibu Usahakan Bisa hafal Terutama Itu Bacaan Talbiahnya Insyaallah Alhamdulillah Jazakumlah Haram Nah Selesai sudah Rukun Umroh Yang pertama Yaitu Ihram Kemudian Berikutnya Setelah Sampai Di Baytunloh Atau Masjidharam Kita melaksanakan Yang namanya Tawaf Nah Kopernya bagaimana Pak Kopernya disimpan Dulu Di hotel Gitu Jadi nanti Basnya Bisnya itu Langsung menuju Ke hotel Nanti ada Tenaga Yang Membantu Koper-koper Bapak-Ibu Sampai Ke Depannya Pintu Hotel Masing-masing Nah Begitu Nah Terus nanti Serah sejenak Kemudian Diarahkan Menuju ke Baytunloh Untuk Segera Melaksanakan Tawaf Masjidharam diperhatikan Untuk Tawaf Yang pertama Tawaf Di Baytunloh Sebanyak Tujuh Kali Putaran Nah Caranya Ya Dihitung Jangan tidak dihitung Atau minimal Ya dihapalkan Ini putaran berapa Jangan sampai Kurang dari Tujuh Atau Lebih Dari Tujuh Kalau kurang dan lebih Nah ini berarti Tidak sesuai dengan Sunnah Apa ada Yang namanya Sujud Sahwi Yang gak ada Gak ada Sujud sahwi itu Untuk kesalahan Sholat Kalau Tawaf Gak ada Makanya Atau Harus hitung betul Begitu Maksudnya Gitu Gak ada Sujud sahwi Untuk Tawaf Gak ada Maka harus dihitung Boleh pakai jari Boleh pakai Hitungan karet Atau Boleh pakai Hitungan Apa ini Yang pakai Selawatan Itu Boleh Silahkan Hitungan Digital Itu Boleh Pokoknya Atau Tujuh Kali Putaran Nah Supaya dipahami Tawaf itu Seperti Halnya Sholat Jadi Dalam Keadaan Suci Dan Tidak Boleh ngobrol Gitu Kemudian Tawaf Tujuh Putaran Dilanjutkan Sholat Sunnah Dua Rkaat Di belakang Makom Ibrahim Nah Ini Intinya Begitu Nah Ada pun Praktiknya Tawaf Tempat putaran Tempat putaran Empat Rkaat Dilan Kentut Nah Batal Berarti Ingat Ibu Atau Bapak Di sebelah Mana Oh Saya Di Hijir Ismail Maka Bapak Ibu Harus Geser Mencari Tempat Udu Nah Tempat Udu Nanti Kalau memang Begitu Ajak-ajak Temannya Atau Ngajak Nanti Yang Mutawif Nanti Di sebelah Itu Ada Udu Tempat Udu Di sebelah Itu Di samping Di sofa Marwah Di sampingnya Itu juga Ada tempat Udu Untuk Laki-laki Kalau Perman harus Keluar Kayaknya Begitu Nanti Yang penting Bisa Udu Kemudian Melanjutkan Melanjutkan Dari tempat Dia hadas Berjalan Misalkan Dia Hijir Ismail Kemudian Dia mengambil Udunya Di sofa Marwah Perjalanan Dari sofa Marwah Balik ke Hijir Ismail Belum Dihitung Begitu Sampai Di Hijir Ismail Dihitung Startnya Dimulai Dari Mana Dia Berhadas Kemudian Empat Lanjutkan Lima Enam Tujuh Bedanya Begitu Kalau Sonat Harus Mulai Awal Tapi Kalau Tawaf Memulai Kalau hadisnya Kalau hadas Atau batal Memulai Dari Tempat Dia Berhadas Hitungannya Melanjutkan Begitu Demikian Juga Ketika Karena Suat wajib Misalkan Karena Suat wajib Itu Tergeser Dia Geser Sehingga Apa Namanya Barisannya Suatnya Itu Pindah Maka Dia Harus Mengulang Lagi Atau Memulai Setat Dari Tempat Dia Terdesak Itu Intinya Begitu Dia Berhenti Kalau Mulai Lagi Dia Di Tempat Dimana Dia Berhenti Itu Kemudian Bapak Ibu Yang Berikutnya Adalah Tawaf Dimulai Dari Hajar Aswat Jadi Startnya Hajar Aswat Selesainya Hajar Aswat Jadi Umpama Berputar Terus Tidak Masalah Kalau Menikuti Tapi Mulainya Harus Di Hajar Aswat Kalau Bisa Kita Mengecuk Kalau Bisa Kalau Tidak Bisa Mengusap Mudah-mudahan Sudah Dibuka Ini Pembatasnya Ini Mengusap Kalau Tidak Bisa Lagi Isarah 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 Ini Isarah Ini Jangan Hanya Nama Isarah Itu Menghadap Misalkan Ini Hajar Aswat Lampu Hijau Itu Bismillah Wallahu Akbar Atau Cukup Allahu Akbar Kemudian Berputar Berjalan Menuju Ke Arah Rukun Nyaman Jadi Apa Namanya Berrentangan Dengan Jarun Jam Ke Kanan Selama Perjalanan Menuju Rukun Nyamani Memperbanyak Membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Kewada Illa Bina Coba Bapak Ibu Kita Baca Bersama Sama Subhanallah Walhamdulillah Wala Wala Ilaha Illa Allah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Kewada Illa Billah Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu Sudah Hafal Alhamdulillah Kita Kita Membayangkan Itu Dibaitu Kita Berada Di Hajar Asmat Menuju Ke Rukun Nyaman Jalan Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Kuwada Illa Billah Usha Bergandingan Boleh Sendiri Juga Boleh Rombongan Juga Boleh Pokoknya Yang diperbanyak Itu Bacanya Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Kuwada Illa Billah Alhamdulillah Bapak Ibu Sudah Hafal Seneng Saya Ini Kalau Membimbing Jamaah Haji Umroh Bapak Ibunya Jamaah Haji Umroh Fali Menyenangkan Menyenangkan Jadi Seneng Karena Bersama-sama Karena Itulah Syiar Alhamdulillah Setelah sampai Di Rukun Nyamani Mengusap Kalau Mampu Kalau Enggak Mampu Yaudah Namanya Enggak Bisa Sambil Baca Takbir Allahu Akbar Begitu Bapak Ibu Rukun Yamani Itu Sebelah Barat Sebelah Barat Kemudian Pojok Barat Selatan Yaman Dikatakan Yamani Karena Arah Menuju Ke Negeri Yaman Nah Dari Hajar Aswad Dari Rukun Yaman Menuju Hajar Aswad Ini Disunahkan Membaca Ini Allahumma Ini As'alukal Afwa Wal afyata Fit dunya Wal akhirah Rabbana Adina Fit dunya Hasanah Wa fil Akhirah Hasanah Wa kina Adabana Moga Bapak Ibu Kita Baca Allahumma Ini As'alukal Afwa Wal afyata Fit dunya Wal akhirah Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wa fil Akhirati Hasanah Wa kina Adab Al-Nar Nah Ini Berapa Kali Sampai Ke Hajar Aswad Biasanya Ya Sepuluh Kali Karena Ini Jarak Antara Rukun Yaman Dengan Hajar Aswad Pendek Kalau Enggak Berdesakan Itu Mungkin Dua Tiga Ini Sudah Selesai Bapak Ibu Ini Kalau Cowopan Ini Kalau Sawopi Itu Mungkin Tawaf Itu Cuma Lima Menit Sawopan Alhamdulillah Ini Nanti Pahalanya Akan Dijelaskan Nanti Belakang Jadi Itu Bapak Ibu Untuk Doanya Itu Dari Rukun Yaman Menuju Hajar Aswad Adalah Saya ulang Kita ulang Coba Bapak Ibu Demikian Ini Dikerjakan Sebanyak Tujuh Putaran Ini Sudah Dapat Satu Putaran Bapak Ibu Nah Nanti Diulang Lagi Sampai Tujuh Putaran Lanjut Setelah Selesai Tujuh Putaran Lalu Menuju Belakang Makom Ibrahim Itu Yang Ada Gambarnya Emas Kemasan Bapak Ibu Nah Itu Sholatnya Di belakang Itu Atau Di samping Nggak Belakang Di belakang Karena Sunnahnya Rasul Rasul Sholat Di belakang Makom Ibrahim Baik Itu Belakangnya Persis Boleh Belakangnya Lagi Sampai Ke Belakang Juga Boleh Yang sekiranya Ibu Bapak Nyaman Untuk Sholat Dan Berdoa Tuh Nah Sebelum Sholat Kita Baca Tawud Basmalah Dan Surat Al-Baqarah 125 A'udhu Billahim Shaitan Rojim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wattakhidu Mimakom Ibrahim Ar-Rahim Coba Bapak Ibu Ayo Barang-barang A'udhu Billahim Minash Shaitan Rojim Bismillah Ir-Rahman Ir-Rahim Wattakhidu Mimakom Ibrahim Musallah Bacanya Sambil Berdiri Boleh Karena Kita Akan Melaksanakan Sholat Jadi Sebelum Kita Mulai Sholat Kita Baca Sambil Menghadap Ke Makom Ibrahim Jadi Di depannya Kita Makom Ibrahim Depannya Lagi Baitullah A'udhu Billahim Nishayt Bismillahir Rahim Mattakhidu Mimakom Ibrahim Sholat Sholat Dua rekat Rekat pertama Al-Fatihah Dan Surat Al-Kafirun Rekat kedua Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Ikhlas Ini yang Maksudnya Dihafalkan Masing-masing Ini Ini Kalau Mungkin Bacaan Dari Hajar Aswad Ke Rukun Yaman Bisa Bareng Bareng Atau Kalau Ini Pribadi Bapak Ibu Makanya Bapak Ibu Harus Menghafal Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Kafirun Rekat kedua Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Ikhlas Nah Selesai Ini Lalu Baca Atau Nggak usah Pakai Wirit Nggak boleh Nggak usah Bu Langsung aja Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh Diawali Dengan Bismillah Alhamdulillah Salawat Boleh Kemudian Baca Allahumma Anta Ta'lamu Sirri Walaniyati Faqabal Ma'zirati Wata'lamu Hajati Fa'atini Su'li Wata'lamu Ma'indi Faufirli Dhnubi As'al Ka'iman Yubahi Qolbi Wayakinan Sadikun Hatta'ala Ma'annahu Layyus Sibani Illa Ma'katabu Illa Ma'katab Talih Warod Dini Bikodo Iq Nanti InsyaAllah Kita Sampaikan Yang artinya Itu Ya Allah Engkau Mengetahui Keadaan Batinku Alamu 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 Siri Walaniyati Dan Engkau Mengetahui Lahiriahku Maka Terimalah Uzurku Alasanku Engkau Mengetahui Hajatku Maka Berikanlah Permintaanku Engkau Mengetahui Apapun Yang ada Di sisiku Maka Ampunah Dosa-dosaku Aku Mohon Kepadamu Keimanan Yang Membanggakan Mengembirakan Hatiku Keyakinan Yang Sungguh Sehingga Aku Mengetahui Bahwa Tidak ada Tidak Akan Menimpa Mengenai Kepada Kecuali Apa-apa Yang Telah Engkau Tulis Untukku Dan Ridulilah Hatiku Pada Kodarmu Nah Ini Nanti Ada Buku Tuntunan Nanti Bapak Ibu Bisa Membaca Ini Nah Setelah Ini Boleh Ditambah Dengan Doa-doa Yang Lain Baik Itu Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Atau Ini Biasanya Biasanya Bapak Ibu Ini Ada Pesanan Titipan Doa Dari Keluarganya Dari Putranya Dari Tetangganya Ini Boleh Dibaca Itu Ya Om Aku Mohon Sembawar Kalir Pokoknya Minta Aja Disitu Atau Malaikat Mengamini Doa Bapak Ibu Ini Alhamdulillah Jazakum Noherah Nah Selesai Sudah Apa Namanya Tawaf Dibait Allah Dua Rukun Umroh Sudah Selesai Yakni Ikhram Dan Tawaf Dibait Allah Ini Gambarnya Gambarnya Bapak Ibu Ini Hajar Aswad Ini Pocok Ini Mudah Mudah Nanti Bapak Ibu Yang Berangkat Tanggal 27 Mei Ini Bisa Ada Kesempatan Untuk Bisa Mencium Hajar Aswad Mudah Amin Ya Allah Ini Ini Bisa Di Murtazam Ini Tempat Dimana Mustajab Doa Di Murtazam Ini Murtazam Itu Tempat Untuk Menempelkan Nah Ini Jadi Sambil Menempelkan Badan Kita Doa Di Situ Allah Akan Mengabulkan Ini Pintu Kemudian Ini Makom Makom Hijr Ismail Kita Sholat Di Dalam Hijr Ismail Itu Seperti Pahalanya Seperti Sholat Di Baitullah Karena Hijr Ismail Itu Bagian Daripada Baitullah Tadi Tadi Statnya Ini Sampai Sini Rukun Yaman Terus Ini Sampai Disini Rukun Yaman Ini Rukun Syami Rukun Syam Menuju Ke Arah Syam Jadi Doa Ini Sampai Rukun Yaman Kemudian Dari Rukun Yaman Ke Hajar Aswad Ini Baca Sampai Tujuh Kemudian Ini Bapak Ibu Ini Di Belakang Makom Bro Oke Selesai Sudah Nah Sekarang Menuju Bukit Sofa Dan Marwah Untuk Melaksikan Sa'i Nah Sebelum Menuju Bukit Sofa Disunakan Mengecup Atau Mengusap Atau Isarah Pada Hajar Aswad Kalau Bisa Mengecup Mengecup Aja Ini Lobam Itu Masuk Aja Satu Kepala Masuk Nah Gitu Kalau Gak Bisa Mengusap Kalau Gak Bisa Isarah Isarah Di Diarahkan Ke Babu Sofa Nanti Masuk Ke Babu Sobat Pintu Menuju Ke Sofa Itu Ke Alah Sana Jadi Ada Ada Petunjuk Arah Nah Yang perlu Diperhatikan Sa'i antara Sofa Marwah Sebanyak Tujuh putaran Dari Sofa Ke Marwah Ditung Satu putaran Dari Dari Bukit Sofa Setatnya Bukit Sofa Bapak Ibu Kemudian Ke Marwah Itu Satu Nah Marwah Ke Sofa Marwah Ke Sofa Tiga Marwah Ke Sofa Empat Kemudian Sofa Ke Marwah Lima Sofa Ke Marwah Enam Sofa Ke Marwah Tujuh Selesai Sudah Nah Ini Andai Kan Bapak Ibu Batal Gak Apa Boleh Lanjutkan Tidak Harus Dalam Keadaan Wudhu Jadi Sa'i Antara Sofa Marwah Tidak Harus Keadaan Wudhu Ketinggalan Sudah Mendekat Dari Bukit Sofa Membaca Ini Begitu Nanti Bapak Ibu Akan Naik Nanti Jadi Ada Marmer Itu Kotak-kotak Kecil Seperti Yang Marmer Di Tempat Udu Jadi Nanti Bapak Ibu Sedikit Naik Ini Di saat Bapak Ibu Sedang Naik Menuju Ke Bukit Sofa Ini Membaca Ayo Bapak Ibu A'udhu Billahi Minas Shaiton Irrojim Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Sofa Wal Marwata Misya Irillah Nah Sekali Aja Bapak Ibu Nandit Nah Ini Bukitnya Bapak Ibu Nanti Ditutup Dengan Kaca Ini Bidayah Sofa Sofa Start Mulainya Sofa Permulaan Sofa Sofa Start Berarti Dimulai Dari Bukit Sofa Bapak Ibu Tidak Perlu Naik Kesehatan Ini Bapak Ibu Ini Cukup Di Sini Karena Pelataran Ini Termasuk Bagian Daripada Bukit Sofa Terus Nanti Bapak Ibu Menghadap Ke Baituloh Ini Jamah Jamah Ini Menghadap Ini Jadi Ini Mulai Naik Ini Nah Kemudian Ini Perhatikan Mas Bisa Yang Ini Nah Orang Yang berdoa Orang Yang berdoa Di Menghadap Ini Nah Berarti Menghadap Ke utara Bapak Ibu Menghadap Ke utara Jadi Mas Ke utara Berarti Gak boleh Menghadap Ke sini Gak boleh Ke batu-batu Ini gak boleh Berarti Menghadap Ke sini Gak boleh Tapi Menghadap Ke Baituloh Ya Menghadap Ke Baituloh Ini mas Yang ini Gambarnya Yang Yang Ini Yang Ini Seperti Ini Nah Ya Betul Sekali Itu Yang Ditunjuk Krusur Sama Operator Nah Disitu Nanti Bapak Ibu Ini Gak boleh Menghadap Ke sini Bapak Ibu Gak Boleh Harus Menghadap Ke Baituloh Ini Menghadap Ke Baituloh Di atas Itu lebih mudah Lebih nyaman Daripada yang di bawah Nanti Bapak Ibu Karena di bawah itu Tempat Persimpangan Pembelok Antara sofa Ke Marwah Jadi Bapak Ibu Lebih nyaman Ketika masuk Ini Seperti di sini Seperti Jama-jama yang ada Di atas ini Nah Kemudian Bapak Ibu Di atas itu Pekerjaan Atau amalan Yang dilaksanakan Yang harus Dibaca Itu Ini Berdiri Menghadap Ke arah Baituloh Dan baca Ayo Bapak Ibu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wahdah La syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahuwa Ala kulli Shay'in Qadir La ilaha Illallah Wahdah Anjazah Wahdah Wanasara Abdah Wahazamal Ahzaba Wahdah Nah ini Diulang Tiga kali Berarti Takbirnya berapa Bapak Ibu? Tiga kali tiga Berapa? Sembilan Untuk Bacaan apa? Takbirnya Tadi bacaan takbirnya Berarti sebenarnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wahdah Wahdah La syarikalah Lahul mulku Walhamdu Wahuwa Ala kulli Sheng'adir La ilaha illallah Wahdah Anjazah Wahdah Wanasara Abdah Wahazamal Ahzaba Wahdah Diulang Diulang Sampai Tiga kali Kemudian Bapak Ibu Ditambah Dengan Doa-doa Yang lain Seperti Yang di Beri Tuntunan Rasul Dan hadis Mu'atau ini Allahumma Ayo Bareng-bareng Mi'ad Wa inni As'aluka Kamahadaytani Dil-Islam Allah Tanzi'ahu Minni Hatta Tatawaffani Wa'ana Muslim Wa'ana Muslim Nanti Setelah Doa Ini Bapak Ibu Bisa Menambah Dengan Doa-doa Yang lain Jadi Itu Dibaca Allahu Akbar Tadi Gak usah Isarah Cukup doa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah Setelah Itu Dilanjutkan Allahumma Allahumma Wa'innaka Kota Uda'uni Astajib Lakum Wa'innaka La Tukhlif Al-mi'ad Allahumma Wa'innaka As'aluka Kamahadaytani Islam Allah Tanzi'ahu Minni Hatta Tatawaffani Wa'ana Muslim Nah Setelah Itu Bapak Ibu Diteruskan Dengan Doa-doa Yang lain Boleh Boleh Ya terserah Bapak Ibu Doa Allahumma Nggak boleh Lama-lama Di situ Nggak boleh Hanya Di situ Turun Nah Ini sebelah Selatan Nanti Turun Karena ada Dua jalur Jalur menuju Ke arah Marwa Dan jalur Menuju Ke arah Sofa Nah Nanti di Lampu hijau Bapak Ibu Ini lampu hijau Itu di Samping-samping Itu ada lampu Hijaunya Atau nanti Ada lampu Yang berwarna Hijau Nanti Bapak Ibu Membaca ini Untuk Laki-laki Disunakan Ngincik Sedangkan Bagi Jamah Perempuan Ya Jalan biasa Saja Ini duanya Robbifirli Coba ayo Bapak Ibu Robbifirli Warham Wa antal Ahazil Akrom Mudah ya Bapak Ibu Ini dibaca Sampai ke Lampu hijau Berikutnya Bapak Ibu Jadi mulai Dari lampu hijau Nanti Robbifirli Warham Wata Ada yang Lampu hijau Wata Jawas Wa antal Azil Akrom Ini dipilihkan Yang pendek Ini Robbifirli Warham Wa antal Azil Akrom Cuma Sekali lagi Bapak Ibu Robbifirli Warham Wa antal Azil Akrom Ini Bapak Ibu Sudah hafal Ini Mantap Ini Tawifnya Senang Ini Wa antal Azil Akrom Robbifirli Warham Wa antal Azil Akrom Ini biasanya Yang laki-laki Sampai Ngejek Robbifirli Warham Wa antal Azil Akrom Ini Ibu-ibu Jalan Jasa Nah Kemudian Jalan Terus Jangan Berhenti Di situ Untuk Di Oh iya Kalau Ke Bukit Sofa Nanti Ada Minuman Di Samping Sebelah Kiri Sebelah Kiri Itu Ada Tempat Untuk Minum Tempat Minum Ada Nanti Kalau Memang Haus Ya Haus Ya Minum Ini Disini Jangan Lupa Doanya Bismillah Tiga Kali Bapak Ibu Nanti Pokoknya Minum Gak Apa Bu Bismillah Jangan Disiapkan Sudah Jadi Panjuran Terlut Alhamdulillah Tiga Kali Bapak Ibu Mungkin Minak Bu Monggo Bapak Ibu Yang Di Rumah Minum Aja Setelah Itu Bapak Ibu Nanti Akan Menuju Ke Bukit Marwah Ada Pun Bacaan Dari Bukit Marwah Seperti Yang Dibaca Saat Di Bukit Sofa Jadi Amalan Sama Kemudian Nanti Menghadap Ke Utara Serong Barat Tidak Utara Agak Serong Nanti Agak Serong Naik Aja Disitu Ada Pun Untuk Di Marwah Lebih Landai Batu Batunya Kalau Di Sofa Itu Bukitnya Gunungnya Itu Agak Lebih Tinggi Nanti Mana Yang Lebih Nyaman Bapak Ibu Di Atas Menuju Ke Bukit Marwah Itu Bapak Ibu Baca Coba Bapak Ibu Ayo A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahir Rahmanir Rahim Inna As-Safa Wal Marwata Min Sha'air Allah Sampai Situ 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 Surat Al-Baqarah 158 Tidak Cukup Sampai Situ Ini Bapak Ibu Safa Ini Gambarannya Mas Ditampilkan Coba Ini Bapak Ibu Ini Ini Yang dimaksud Adalah Lampu Hijau Dari Lampu Hijau Pertama Kedua Dulu Ibu Siapa Ibunya Nabi Ismail Yang bernama Ibu Hajar Mencari Sumber Mencari Air Sampai Perjuangan Pol Menaik Ke Bukit Sofa Ternyata Tidak Ada Kemudian Turun Ke Lembah Dulu Lembah Jurang Bapak Ibu Di Lembah Ini Ibu Hajar Lari Ngincik Ngincik Sampai Ke Berikutnya Tidak 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 Tujuh kali putaran Sehingga Apa yang Dilakukan Oleh Ibu Hajar Ini menjadi Sunnah Itu Sa'i Sofa Dan Marwana Disunahkan Ketika Melewati Lembah Ini Bapak Ibu Yang ditandai Dengan Lampu Hijau Ini Membaca Doa Rabbi Fir Warham Wa Antal Azul Akram Begitu Nah Ini Berarti Menuju Ke Bukit Sofa Ini Untuk Lembah Ini Lebih dekat Dengan Bukit Sofa Lebih dekat Dengan Bukit Sofa Jadi Ini Masih Kurang Lebih 450 Meter Antara Sofa Dan Marwah Berarti Nanti Di antara Bukit Sofa Ke Marwah Ini Dihitung Satu Putaran Bapak Ibu Satu Putaran Jangan Lupa Atau Jangan Salah Menghitungnya Saya Pernah Membawa Jamaah Umroh Dari Sofa Marwah Sofa Dihitung Satu Aduh Sehingga Dia harus 14 Kali Wah Ini 14 Kali Ini Maka Perlu Diberhatikan Atau Nanti Ketika di Bukit Sofa Itu Dari Bukit Sofa Kemarwah Hitung Satu Marwah Ke Sofa Dua Sofa Kemarwah Tiga Marwah Ke Sofa Empat Sofa Kemarwah Lima Kemudian Marwah Ke Sofa Itu Enam Sofa Kemarwah Tujuh Selesai Lukar Bapak Ibu Nanti Nah Ini Doanya Sama Bapak Ibu Seperti Yang Di Bukit Sofa Ini Sama Nah Ini Yang Diperhatikan Mencukur Gundul Atau Menggunting Rambut Dan Lukar Berkati Pakaian Ikhrom Ini Yang Perlu Diberhatikan Kadang-kadang Jama'ah Umruh Itu Tidak Begitu Memperhatikan Tentang Lukarnya Lukar Itu Adalah Mencukur Mencukur Gundul Atau Gunting Dimana Dimarwah Bapak Ibu Jadi Nanti Bapak Ibu Membawa Gunting Aja Atau Boleh Gunting Kecil Boleh Atau Kalau Memang Tidak Bawa Gunting Nanti Bapak Ibu Pinjem Aja Jama'ah Di Situ Nanti Dimarwah Itu Ada Tong Sampah Buah Yang Sudah Disiapkan Nanti Ada Tong Sampah Di Situ Cukur Gunting Sesama Temannya Bagi Ibu Nanti Biasanya Kan Itu Kerudunya Ambil Aja Sedikit Nanti Ada Wilayah Atau Bagian Nanti Ibu Ibu Sendiri Bunting Aja Sedikit Bagian Sebelah Kanan Sebelah Kiri Atau Tengah Berarti Sudah Lukar Nanti Bagi Bapak Ini Jama'ah Laki-laki Bunting Sebelah Kanan Ambil Sendiri Kanan Atau Tengah Kiri Ini Namanya Sudah Lukar Baru Nanti Boleh Ganti Pakaian Biasa Ada Kemarin Saya ditanya Oleh Jama'ah Umroh Pak Bagaimana Ini Belum Cukur Belum Cukur Sudah Ganti Pakaian Atau Ganti Pakaian Ikhrom Kalau Memang Itu Lupa Belum Cukur Pakaian Ikhrom Dulu Aja Pakaian Ikhrom Dikenakan Baru Cukur Nanti Di Apa Namanya Di hotelnya Masing-masing Boleh Tapi Kalau Sudah Pakaian Ganti Pakaian Biasa Atau Pakaian Biasa Terus Kemudian Dia Belum Lukar Nah Kena Atau Vidya Vidya Kena Vidya Itu Ini Apa Namanya Cukur Gundul Atau Menggunting Kalau Gundul Nanti Ada Babershop Itu Di Sebelahnya Di Sampingnya Itu Banyak Sekali Bapak Ibu Insya Allah 10 Rial Waktu Hajian Kemarin Itu Tahun 19 Saya Masalah Ibadah Haji Kemudian Dilanjutkan Dengan Umrah Setelah Itu Oktober Kalau Nggak Salah Itu Nah Nanti Disana Sudah Banyak Babershop Nanti Insya Allah 10 Rial Untuk Laki-laki Kalau Perempuan Cukup Itu Menggunting Rambut Saja Dan Luka Berarti Pakaian Ikhrom Pakaian Selain Ikhrom Nah Berarti Selesai Sudah Ibadah Umrah Nah Rukun Umrah Saya ulang Lagi Bapak Ibu Ikhrom Yang Kedua Tawaf Dibaidullah Ketika Saisofa Marwah Selesai Sudah Ibadah Umrah Kita Mudah-mudahan Kita bisa Masakan Ibadah Umrah Umrah Alhamdulillah Jazakum Akhirah Nah Ini Ada lagi Mas Mungkin Yang bisa Ditampilkan Doa-doa Nanti Setelah ini Masih ada Waktu Bapak Ibu Silahkan Bertanya Monggo Nanti Kalau Bisa Wia Atau SMS Ke operator Atau Mas Dahlan Atau Mbak Rahma Mungkin Saya Tampilkan Mas Doa-doa Dalam Rangka Ibadah Umrah Sudah Disampaikan Yang Sama Artinya Mungkin Yang Dikirim Yang Ini Aja Nanti Dikasihkan Satu persatu Nanti Bukus aku Nanti Insyaallah Akan Dibukus aku Baik Doa Keluar Rumah Ini Pasti Ini Bapak Ibu Nanti Kalau Ke Ibadah Haji Mesti Keluar Rumah Karena Tidak Ada Ibadah Haji Di Rumah Kalau Keluar Rumah Nanti Bapak Ibu Doanya Begini Ini Hadisnya Langsung Doanya Bismillah Tawakatuh Allah La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Ini Kefadulannya Bapak Ibu Ini Kufiyat Waukiyat Watanah Anu Syaitan Dicukupi Kemudian Dijaga Dicukupi Dijaga Terus Syaitan Itu Pindah Darinya Jadi Bapak Ibu Kalau Kita Keluar Dari Rumah Lalu Baca Doa Ini Bismillah Tawakatuh Allah La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Coba Bapak Ibu Ayo Bismillah Tawakatuh Allah Hila Hawla Wala Kuwata Illa Billah Coba Sekali lagi Bapak Ibu Biar Hafal Ini Ini Tidak Hanya Untuk Ibadah Haji Umrah Ya Pokoknya Setiap Kita Keluar Rumah Kita Biasakan Membaca Dua Ini Bismillah Tawakatuh Ala Allahi La Hawla Wala Kuwata Illa 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 Ini Keutamaannya Kita Dicukupi Kita Dijaga Dan Syetan Pindah Dari Kita Kalau Syetan Pindah Dari Kita Berarti Kita Tidak Digoda Dari Syetan Perjalan Kita Perjalan Yang Aman Nyaman Atau Jauh Dari Godaan Syetan Kemudian Setelah Bapak Ibu Keluar Dari Rumah Nanti Ada Kendaraan Otomatis Apa Kendaraannya Nanti Bus Dulu Menuju Ke Juanda Juanda Terminal berapa Mbak Rahma Terminal 1 Terminal 1 Menyesuikan Terminal 1 Mulai Dari Apa namanya Kendaraan Atau Bus Atau Pesawat Ini Ini Allahumma Antas Sohibu Fis Safar Wal Khalifatu Fil Ahli Allahumma Sahabna Binus Hika Wa Qalibna Bidzim Allahumma Zwilana Ardo Wah Awin Alina Safar Allahumma Inni Auz Bika Min Waqfai Safar Wa Kabatil Munkolab Ini Doanya Mungkin Oh Ini Oh Ini Doanya Allahumma Inna Nasrafi Safar Hadal Biro Ya mas Ya Yang disitu Ini ada dua Bapak Ibu Ada dua Ya coba Yang pertama Itu Subhanallah Di Yang Yang di atasnya Mas Atasnya Yang nomor Dua Nah Lagi Di atasnya Lagi Yang di atasnya Yang kita Allahumma Allahumma Subhanallah Sakhara Lana Hada Wama Kunna Lahu Mukorinin Wa Inna Ilar Robina Lamun Kolibun Allahumma Inna Nasrka Fisafarinah Hadal Birra Wat Takwa Wa Minna Amali Matardo Alam Mahawin Alina Fisafar Tak Terusnya Ini Atau Yang Membaca Dua Yang Bagian Kedua Ini Yang Bawahnya Mas Yang Ini Ini Yang Lebih Lebih Pendek Ini Bapak Ibu Allahumma Antas Sahibu Fisafar Wal Khalifat Fil Ahli Allahumma Sahab Nabi Nusnika Wa Kalib Nabi Zim Allahumma Zilan Ardha Wah Awin Alina Safar Allahumma Inni Auz Bika Min Wa As Safar Wa Kabat Mukolabi Allahumma Adalah Teman Dalam Perjalanan Dan Yang Mengganti Mengurus Menjaga Keluarga Ya Allah Temanilah Kami Dengan Penjagaan Mu Dan Ulangkanlah Kami Dengan Jaminan Keselamatan Darimu Ya Allah Kumpulkanlah Dekatkanlah Bumi Untuk Kami Jadi Nanti Bapak Ibu Perjalanan Itu Kurang Lebih 10 Jam Pesawat Dengan Kecepatan 10.000 Kilometer Perjam Ini Kalau Naik Kapal Yang Mungkin 3 Bulan 4 Bulan Apalagi Naik Sepeda Tapi Insya Allah Bapak Ibu Tidak Terasa Ini 10 Jam Sambil Nanti Ada Makanan Ada Pramugari Yang Melayani Langsung Jalan Bang Insya Allah Cepet Ini Tidak Terasa Ini Jadi Kalau Naik Pesawat Melihat Semut Itu Kecil Orang Naik Pesawat Melihat Semut Itu Kecil Bapak Ibu Tidak Kelihatan Nah Namanya Orang Naik Pesawat Melihat Semut Kecil Tidak Naik Pesawat Melihat Semut Pun Juga Kecil Ini Kumpulkanlah Dekatkanlah Bumi Untuk Kami Dan Mudahkanlah Perjalanan Ini Untuk Kami Ya Allah Kami Berlindung Kepadamu Dari Beratnya Perjalanan Dan Sedihnya Kepulangan Mungkin Ada Hambatan Musung Di Kessel Atau Mungkin Di Deli Atau Apa Nanti Kita Mohon Kepada Allah Dari Beratnya Perjalanan Dan Sedihnya Kepulangan Nah Kemudian Setelah Naik Pesat Itu Doa Lagi Mungkin Bawahnya Mas Ada Kak Minta Keselamatan Keamanan Dan Keselamatan Lalu Mainnya Asalkal Afawal Afetafid Dunyuna Akhroh Lalu Mainnya Asalkal Afawal Afetafid Dini Wadunyanya Wadunyanya Kita Mohon Pada Allah Menjagalah Auratku Amankanlah Rahasiaku Jagalah Dari Depanku Belekanku Kananku Kiriku Dan Dari Atasku Dan Aku Beri Kepada Engkau Bahwa Saya Dirusak Dari Arah Bawah Jadi Minta Mohon Kepada Allah Agar Diberi Keamanan Keselamatan Dalam Perjalanan Terus Ini Juga Doa Al-Uma Ini Ini Jika Harus Dibaca Bapak Ibu Ketika Kita Dalam Pergian Ini Terutama Memperbanyak Ini Sebelum Berangkat Ini Boleh Dibaca Atau Dalam Pesawat Ini Jika Dibaca Sehingga Kita Dijaga Oleh Allah Allah Ini A'udhukam Hadami Wa A'udhukam Tarodi Wa A'udhukam Huruki Wal Haruki Wal Harumi Wa A'udhukam Ayat Khobbatun Syaitan Dal-Maut Wa A'udhukam An'amut Fisam Bila Mudabiro Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Kerobohan Jangan sampai Kita Kena Kerobohan Kena Apa namanya Ada Pohon yang Tumbang Atau Apa namanya Gedung Aku Berlindung Kepadamu Dari Jatuh Tergelincir Aku Berlindung Kepadamu Dari Tenggelam Kebakaran Dan Pikun Aku Berlindung Kepadamu Dari Syaitan Yang Menyesatkanku Ketika Akan Mati Aku Berlindung Kepadamu Dari Mati Dengan Berpaling Dari Jalanmu Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Mati Tersengat Jangan sampai Kita Mati Gara-gara Disengat Oleh Kalajengking Atau Yang lain Itu Dibaca Di Diperbanyak Baca Terutama Saat Perjalanan Baik Itu Di Bus Maupun Di Pesawat Kemudian Ini Melafat Umroh Nah Nanti Titik 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 Ini Tidak Boleh Hantuti Misalkan Dari Istrinya Mungkin Tidak Bisa Berangkat Kalau Seadaan Usia Atau Faktor Yang Lain Aku Sambut Manggilanmu Ya Allah Ikhromku Aku Niatkan Ikhromku Aku Niatkan Untuk Ibadah Umroh Dari Siapa Yang Disebutkan Nah Itu Nanti Ya Kalau Bisa Memang Begitu Bapak Ibu Bisa Mengumrohkan Atau Badal Keluarganya Yang Sudah Meninggal Boleh Atau Yang Dimungkinkan Tidak Bisa Datang Kesana Kemudian Diumrohkan Baca Talbiah Tadi Sudah Sudah Sama Coba Akhir Bapak Ibu Ini Sudah Jam Sembilan Ini Sudah Ngantuk Kita Baca Talbiah Bersama Sama Alhamdulillah Ini Semua 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 Yang di kantor Ini juga Ruami Banget Bapak Ibu Yang di rumah Di kantor Ini juga ada Kopinya Terima Bapak 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 Ibu Yang di rumah Yang mengikuti Di rumah Silahkan Kalau haus Silahkan minum Kalau Apa namanya Capek Bisa Ongkek Coba Sekali Lagi Bapak Ibu Labbaykullahumma Labbayk Labbaykala Shariqalaka Labbayk Innalhamda Wannyumada Lagawal Murk La Shariqalak Sini Barang Sama Pak Zaini Kita Masuk TV Alhamdulillah Ini Bacaan Talbiah Bapak Ibu Gantikan Nanti Haji Seperti Ini Umrah Juga Seperti Ini Kemudian Kita Masuk Ke Masjid Masjid Haram Nah ini Dengan Kaki Kanan Dulu Kemudian Kita Membaca Doa Bismillah Ayo Bismillah Wassalamu Ala Rasulillah Allahum Mawfir Li Zulubi Waftah Li Abwaba Rahmatik Alhamdulillah Ini Ketika Masuk Di Masjid Wah Nanti Bapak Ibu Yang Perhatikan Ketika Mau Masuk Masjid Pintu Berapa Bapak Ibu Nah Begitu Biasanya Nanti Mutawif Atau Pembimbing Nanti Akan Mengarahkan Bapak Ibu Yang Lebih Dekat Dengan Hotelnya Tidak Akan Merputar Gitu Ingat Bapak Ibu Supaya Mengingat Ini Nanti Insya Allah Akan Juga Diingatkan Pembimbing Yang Ada Di Sana Ingat Pintunya Insya Allah Ada 99 Pintu Kalau Enggak Percaya Nanti Putar Nanti Diputri Aja 99 Pintunya Nanti Pintu Yang Bapak Ibu Mas Itu Ada Bener Tulisannya Abu Abu Atau Bab Berapa Itu 9 Atau Bahasa Inggrisnya Gati Gati Gat Gat Kalau Memang Misalkan Bapak Ibu Agak Bingung Nanti Difoto Bapak Ibu Foto Foto Mau Masuk Itu Dipoto Celek Gitu Ini Supaya Ingat Ngat Gitu Mungkin Namanya Orang Saking Belum Tahu Pernah Belum Pernah Kesitu Belum Bingung Nanti Disana Ada Apa Namanya Penjaga Penjaga Itu Kalau Bingung Aina Atau Bab Ditunjukkan Ini Ini Bapak 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 Pintu Ini Tempudi Tepak Atau La Adria Kek Ruh Aku Pintu Aina Aina Indi Ditunjukkan Ini Nanti Bapak Ibu Akan Diarahkan Insyaallah Begitu Jadi Yang perlu Dipahami Sebelum Masuk Nanti Hafalkan Alam Sekitar Atau Lingkungan Sekitar Disitu Ketika Nanti Keluar Nanti Juga Bapak Ibu Akan Dilewatkan Pintu Itu Biar Enggak Bingung Untuk Pertama Kali Sebelum Bapak Ibu Nanti Keluar Dari Hotel Ingat Aja Hotelnya Itu Mana Bila Perlu Difoto Nanti Akan Diberi Kartu Biasanya Kartu Hotel Itu Akan Diberi Kartu Nanti Tidak Perlu Disoting Kalau Mau Disoting Nanti Aja Kita Dalam Rangka Ibadah Nanti Ada Petugas Sendiri Terus Nanti Untuk Doa Keluar Masjid Belum Sudah Masuk Langsung Keluar Ini Namanya Biar Satu Rangkaian Doa Masuk Dan Keluar Begitu Tidak Jadi Ini Doanya Masuk Masjid Terus Keluar Berarti Kita Tidak Tidak Jadi Ini Maksudnya Memudahkan Agar Kita Doa Masuk Dan Nanti Ketika Keluar Itu Doanya Bismillah Wassalamuala Rasulah Alam Filih Nubi Waftahli Abu Wabah Fadli Jadi Kalau Masuknya Itu Apa Tadri Rahmatik Kalau Keluar Apa Fadli Nah Fadli Itu Keutamaan Kefadulan Kenapa Bapak Ibu Ketika Masuk Itu Kita Doanya Waftahli Abu Wabah Rahmatik Bukakanlah Pintu Untukku Allah Menaruh Seratus Rahmat Kepada Baitullah Di Baitullah Begitu 20 Rahmat Bagi Orang Yang Melihat Baitullah Jadi Ketika Kita Melihat Baitullah Allah Memberikan 20 Rahmat Nah Belut Untuk Yang Tawaf Untuk Yang Sholat Nah Ketika Kita Keluar Dari Masjid Kita Doanya Min Abu Wabah Fadli Keutamaan Kefadulan Itu Berupa Rezeki Begitu Keluar Masjid Dapat Rezeki Petung Apa Situ Di Assalamualaikum Di mana Di Baitullah Oh ini Ini Tahannya Tahannya Laku Alhamdulillah Dapat Sekian Perset Pokoknya Yang Delay Begitu Nah Ini Min Fadli Oke Nah Bapak Ibu Nanti Kalau Masjid Begitu Masjid Nanti Nanti Sampai Ke Halaman Baitullah Ini Baru Bisa Melihat Dengan Jelas Yaitu Baitullah Nah Ketika Kita Melihat Baitullah Tataplah Baitullah Tataplah Baitullah Mungkin Kalau Bapak Ibu Nanti Melihat Pertama Kali Terharu Banget Sampai Bisa Meneteskan Air Matamu Ya Allah Baitullah Jadi Baitullah Itu Adalah Tengahnya Bumi Bapak Ibu Tengahnya Menjadi Arah Kiblatnya Orang Islam Sakjagat Ini Sakjagat Ini Jadi Yang Di timurnya Baitullah Di timurnya Saudi Arabia Begitu Katakanlah Indonesia Sholatnya Menghadap Ke Baitullah Bagi Negara Yang ada Di Baratnya Baitullah Seperti Belanda Di Eropa Menghadapnya Ke timur Bapak Ibu Yang ada Di utara Madinah Dan sebagainya Seterusnya Itu Menghadap Ke Selatan Yang di Mesir Kemudian Syam Yaman Menghadap Ke Utara Jadi Tengahnya Pusatnya Sentralnya Di tengah-tengahnya Jadi Kalau ditarik Garis asnya Bumi Itu Baitullah Baitullah Tataplah Baitullah Allahumma Zid Baitakah Hada Tashrifan Wat Ta'ziman Wat Takriman Wabirun Wamahabatan Naiknya Mas Dinaikkan Doa Mula Tapa Oh ya Di bawahnya Atasnya Atasnya Nah ini Di Bull Allahumma Zid Baitan Hada Tashrifan Wat Ta'ziman Wat Takriman Wabirun Wamahabatan Ya Allah Tambahkanlah Pada rumahmu Ini Kemuliaan Keagungan Kehormatan Kebaikan Dan Kawibawaan Kalau Bapak Ibu Tidak Hafal Nanti Ada Buku Saku Itu Allahumma Zid Baitakah Hada Tashrifan Wat Ta'ziman Wat Takriman Wabirun Wamahabatan Bapak Ibu Pahalanya 20 Rahmat Dikasikan Bapak Ibu Yang melihat Baitumu Wujud Baitullah Bapak Ibu Bukan Baitullah Ini Bukan itu Itu gambarnya Itu gambar Tapi Nanti Kalau Bapak Ibu Melihat langsung Bapak Ibu Melihat langsung Kalau Masuk Nanti Begitu Di pelataran Nanti Bapak Ibu Akan Melihat Dengan jelas Nanti Insya Allah Dari Pembimbing Haji Yang ada Di sana Atau Berhenti Sejenak Untuk Membaca Nah Ini 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 Miniatur Nah Ini Miniatur Ini Bapak Ibu Ini Miniatur Baitullah Nah Ini Namanya Hajar Aswat Ini 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 Hajar Aswat Ini Dulu Putih Batu Dari Surga Ini Bapak Ibu Dikatakan Hajar Itu Batu Aswat Hitam Hitam Karena Kesalahan Dosa 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 Anak Adam Ketika Mencium Ini Sama Dengan Mencium Tangannya Allah Dosa Kita Rontok Mudah-mudahan Bapak Ibu Bisa Mencium Hajar Aswat Berdoa Saya 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 Berdoa Saya Yang Hajian Kemarin Itu Saya Waktu Selesai Ya Allah Aku datang Kepadamu Ya Allah Aku Mohon izin Kepadamu Ya Allah Atau Bisa Mencium Hajar Mencium Tanganmu Ya Allah Beri aku Kesempatan Beri aku Reziki Ya Allah Alhamdulillah Bisa Itu Bapak Ibu Dengan Bergesa Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Yang sebelah Di antara Ini Ini adalah Multazam Kita tempelkan Berdoa Tempelkan Sudah Doa Apa saja Bapak Ibu Dikabulkan Semuanya Di sini Nah Ketika Kita itu Masuk Di Mas Nah Nanti Bapak Ibu Akan melihat Baitul Begitu melihat Baitul Bapak Ibu Ini Perhatikan Nanti Amasol Nanti Dari Mutawif Atau Pembiminya Berhenti Sejenak Jangan berjalan Sambil Jalan Sambil Menghayati Menghayati Betul-betul Masya Allah Rumahnya Allah Rumahnya Allah Menghadap Ke Baitul Sambil Berdoa Doa Masing-masing Boleh Atau Dipimpin Juga Boleh Atau Allah Mazid Baitaka Baitaka Hada Tashrifan Wa ta'uziman Wa takriman Wa birran Wa mahabatan Ya Allah Tambahkanlah Pada Rumahmu Ini Kemuliaan Keagungan Kehormatan Kebaikan Dan Kau Ibawaan Ini Ada Yang Lebih panjang Lagi Ini Bawahnya Boleh Boleh baca Itu Pilih Salah Bapak Ibu Yang Lebih Mudah Untuk Menghafal Untuk Membacanya Kemudian Doa ketika Tawaf Ini Sudah Tadi Lanjut Suman Lanjut Hajar Aswat Sudah Lanjut 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 Selesai Doa minum Zamzam Doa minum Zamzam Bapak Ibu Doa minum Zamzam Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafian Warizkon Wasian Wasifaan Min Kuli Da'in Tentunya Apa namanya Ini Bacanya Ini Ini Saya Baca Bapak Ibu Inna Hurua Rajunannya Shobu Min Ma Zamzam Fakola Hatadri Kaifat Asyobu Min Ma Zamzam Kola Wakaifat Asyobu Min Ma Zamzam Ya Abbas Fakola Iza Aratta Antasyobah Min Ma Zamzam Fan Zaa Dalwan Minha Dia Apa namanya Meletakkan Timba Maksudnya Menimba Dari sumur Zamzam Itu Sumastak Kiblah Kemudian Menghadap Kiblah Berarti Sunnahnya Untuk Minum Zamzam Itu Menghadap Kiblah Terus Baca Bismillah Bismillah Mana mas Bismillah Ini Wata Nafas Nafan Hatta Tadolah Tadolah Sampai Kenyang Jadi Bismillah Terus Misalkan Ini Bapak Ibu Berarti Ini Dijadikan Tiga Kali Sampai Kenyang Bismillah Kemudian Minum Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafian Warizkon Wasian Wasifaan Min Kulidain Wasak Min Kulidain Min Kulidain Ya Yang Artinya Ya Allah Sesudah Aku Memohon Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Rezki Yang Luas Obat Dari Segala Macem Penyakit Obat Dari Segala Macem Penyakit Bapak Ibu Saya Pernah Membawa Jama Umroh Ibu-ibu Sudah Tua Ketika Saya Sofa Marwah Ibu Ini Minum Dia Ibu Gimana Kondisinya Alhamdulillah Sehat Ustaz Ibu Ini Meminum Kemudian Mengolesi Kakinya Dengan Air Zam-zam Untuk Apa Ibu Ini Saya Oleskan Ini Ustaz Alhamdulillah Saya Sehat Ustaz Jadi Jadi Nanti Bapak Ibu Akan Menjumpai Di Antara Bukit Sofa Marwah Itu Di Sebelah Pinggirnya Itu Ada Insya Allah Sekitar 200 meter Setiap 200 meter Itu Ada Tempat Minum Nah Itu Ada Ma'u zam zam Lima Shuribalah Ma'u zam zam Ada pun Air Zam zam Lima Pada Shuribah Yang Diminum Lahu Pada Air Zam zam Air Zam zam Itu Diminum Tergantung Niatnya Bapak Ibu Ingin Apa Sembuh Sembuh Ingin Sehat Sehat Ingin Kuat Kuat Begitu Ingin Kuat Kuat Jadi Air Surga Air Zam Zam Itu Air Surga Bapak Ibu Luh Malek Jibil Yang Menggalinya Yang Mengatakan Sayap Dan Tidak Pernah Tidak Pernah Yang Namanya Kering Mulai Dari Itu Nabi Ismail Lansam Sam Sekarang Nah Ini Berapa Berapa Kubik Yang Dikuras Berapa Kubik Yang Diambil Ini Jadi Air Zam Itu Tergantung Niat Kita Kita Ingin Apa Ingin Sembuh Sembuh Ingin Sehat Sehat Ingin Kuat Kuat Ingin Apa Sehat Sehat Saya Membuktikan Sendiri Bapak Ibu Dan Saya Bawa Jamaah Rombongan Udah Minum Zam Zam Bapak Ibu Minum Zam Zam Udah Alhamdulillah Ya Sihat Nanti Bapak Ibu Akan Memperhatikan Perhatikan Nanti Di Antara Sofa Di Sampainya Itu Nanti Ada Tempat Minum Itu Sudah Apa Namanya Gelas Gelas Sudah Ada Sudah Disiapkan Semuanya Tergantung Sesuai Dengan Yang Diminum Dia minum Apa Niatnya Untuk Apa Nanti Bismillah Bismillah Allah Ini Jadikan Tiga Bedanya Kalau Orang Munafek Itu Minum Sedikit Tapi Kalau Orang Iman Glege 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 Tapi Kalau Disana Terbatas Andi Oke Nah Coba Coba Bapak Ibu Bismillah Bismillah Allahumma Ini Asalka Ilman Nafian Warizkon Wasian Wasifaan Min Kulitain Sudah Apa Bapak Ibu InsyaAllah Cowobot Sekali Mantap Lanjut Ini Bukes Sufas Sudah Tadi Sudah Cowobot Alhamdulillah MasyaAllah Luar biasa Ini Pak Agus Jekturnya PT Anna Miroh Trevindo Perwakilan Kediri Ya Allah Bonus Bapak Ibu Yang di Kantor Alhamdulillah Kita Praktikan Bapak Ibu Yang di Kantor Ini Yang di Rumah Praktik Dengan Airnya Sendiri Nah Coba Ini Caranya Ulangi Bapak Ibu Nanti Baca Bismillah Terus Menghadapi Bapak Ibu Sunnah Nah Terus Tiga Kali Habis Tiga Kali Tiga Kali Ini Sunnah Begitu Coba Saya Pandu Disini Bismillah 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 Allahumma Ini As'aluka Ilman Nafian Warizkon Wasian Wasifaan Min Kullida In Alhamdulillah Habis Sudah Mudah-mudahan Semuanya Yang ada Disini Yang ikut Acara Pemanggilan Ini Semuanya Bersama keluarga Bersama Anak-anak Anak Dalam keadaan Sehat Aman Bersama PT Anami Travindo Kediri Amin Ya Allah Alhamdulillah Oh Yang di rumah Ini Pesennya Pak Direktur itu Pesennya Nanti Disana Saja Gak perlu Dibawa Ini Botolnya Saya Dulu Sanguk Dari sana Bapak Ibu Apa Namanya Apa Namanya Botol Atau Bawa Zamzam Dari sana Alhamdulillah Jajak Mohara Pak Agus Pak Direktur Yang memberi Soda Kau Erizam Zam Mudah-mudahan Alapun Rezeki Yang banyak Yang hal Barokah Alhamdulillah Ini Sudah Bapak Ibu Sudah Sudah lagi Ini Sudah Tadi ya Oke Masih ada Waktu Kurang lebih 15 menit Mungkin Bapak Ibu Bertanya Berkaitan Dengan Umroh Monggo Saya Beri Kesempatan Silahkan Yang Pertanya Mungkin Ada Yang Di sini Bapak Ibu Yang Jamaah Umroh Yang Mau Berangkat Yang Di kantor Monggo Yang VIA Monggo Langsung Ke WIA Pak Direktur Pak Agus Monggo Nanti Tadi akan Dijawab Atau Yang Di Group Silahkan Yang Tanya Lewat Group Monggo Oh Ya Langsung Cet Yang Segeranya Urusan Teknis Nanti Akan Langsung Dijaw Mbak Rahma Atau Pak Agus Gitu Ya Kalau Yang Segeranya Keilmuan Nanti Saya Bisa Menjawab Insya Allah Begitu Ini Yang Di Kantor Juga Bertanya Ini Monggo Yang Di rumah Kalau Tanya Bisa Di Cek Di Group Apakah Boleh Mau Pake Kacamata Boleh Pake Apa Namanya Tas Pinggang Boleh Tas Aku Boleh Monggo Yang Yang Tidak Boleh Pake Payung Bisa Langsung Dikirim Ke Group Bisa Langsung Siap Boleh Memakai Kacamata Boleh Kacamata Hitam Boleh Putih Boleh Nih Monggo Topi Tidak Boleh Kopiah Tidak Boleh Baik Itu Di Bis Pokoknya Selama Ikhram Itu Yang Harus Dijauhi Wangi Wangian Kemudian Pake Topi Pakaian Yang Berjahit Bagi Laki-laki Kecuali Kalau Sudah Selesai Umrah Boleh Pake Kopiah Boleh Pakaian Biasa Monggo Boleh Pake Tongkat Boleh Apakah Boleh Memakai Sarung Tangan Untuk Perempuan Di Waktu Solat Ketika Memakai Jidbab Yang Kurang Panjang Kalau Dalam Keadaan Ikhram Tidak Boleh Ini Ada Pertanyaan Apakah Boleh Memakai Sarung Tangan Untuk Perempuan Di Waktu Solat Ketika Memakai Hijab Yang Kurang Panjang Silahkan Nanti Hijab Dipanjangkan Dulu Kalau Pakai Jadi Ibu Bagi Jamaah Perempuan Ketika Ikhram Tidak Boleh Pakai Nikob Cadar Dan Kaos Tangan Bagaimana Untuk Begini Nanti Bisa Pakai Ini Apa Itu Namanya Decker Pakai Decker Siapkan Aja Pakai Decker Oh Perengkapan Ada Ibu Ini Sudah Di Perengkapan Ada Kalau Kalau Kita Tidak Tidak Punya Rambut Gundul Lukanya Bagaimana Nanti Apa Namanya Itu Masih Ada Sisa 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 Rambut Nanti Bisa Dikerok Bawa Kroan Cukur Itu Bisa Kerok Kerok Itu Aja Jadi Setiap Satu Rambut Itu Dihapus Dihapus Kesalahannya Dan Diberi Pahala Setiap Satu Rambut Tapi Kalau Niatnya Gundul Langsung Aja Tidak Usah Cukur Dulu Lukar Itu Cukur Tidak 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 Yang penting Saat Di Marwah Itu Cukur Kanan Kiri Kemudian Di Bagian Atas Atau Tengah Kekit Aja Kalau Tidak Punya Siap Ada lagi Bapak Ibu Cekat Alhamdulillah Mana Siap Jadi Nanti Sebelum Nanti Ke Hotel Nanti Barbershop Ke sana Nanti Diadakan Sama Pak Agus Nanti Nanti Insya Allah 10 Rial Kalau belum Unda Sebelum Mati Nanti Cukur Pendek Boleh Cukur Pendek Ada Nanti Sana Ada Dan Satu Pendek Koser 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 Pendek Halk Gundul Itu Hitungannya Tiga Minit Selesai Kemarin Saya Langsung Gundul Selesai Jadi Sampu Krim Langsung Selesai Gitu Gitu Monggo Nanti Yang Nanti Yang Mana Yang Lebih Nyaman Untuk Bapak Koser Pendek Boleh Bergandingan Boleh Bergandingan Sama Isir Boleh Boleh Bergandingan Karena Mungkin Takut Takut Desekan Boleh Gandingan Boleh Yang penting Itu Tidak Bergandingan Bercumburayu Nah Bermesaan Itu Gandingan Boleh Ketika Kita Sedang Tawa Bait Allah Kemudian Batal Bagaimana Tadi Sudah Kita Jelaskan Ketika Kita Tawa Bait Allah Kemudian Batal Maka Putaran Yang Dimana Kita Batal Itu Diingat Ingat Misalkan Dapat Dua Putaran Di Sebelahnya Yaitu Hijri Ismail Ya Ingat Disitu Mungkin Anu Baitulah Radi Mohon maaf Ini Misalkan Disini Bapak Ibu Di depannya Baitulah Kita Batal Di depannya Baitulah Dapat Dua putaran Terus Kita Minggir Insya Allah Ke arahnya Bagus Sofa Itu ada Tempat Uduh Nanti Akan Diarahkan oleh Pak Agus Tempat Uduh Terus Ada Itu Tempat Uduh Nanti Uduh Sekarang Sudah Banyak Tempat Uduh Yang Di Dalam Masjid Nanti Perempuan Juga Ada Nanti Akan Diarahkan Tidak Sampai Keluar Nanti Akan Diarahkan Nanti Kalau Belum Tahu Nanti Ngajak Pembimbingnya Atau Nanti Dari Mutawifnya Uduh Nah Selesai Itu Selesai Uduh Kita Menuju Ketempat Dimana Kita Batal Tadi Sudah Dua Lanjutkan Sini Misalkan Di Depannya Di Depan Pintunya Ini Setat Lagi Lanjutkan Subhanallah Walhamdulillah Walainallah Walabar Walha Walha Walak Walha Sampai Rukun Yamani Kemudian Rukun Yamani Sampai Ke Hadir Asmat Sampai 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 Sini Berarti Sudah Dihitung Tiga Begitu Seterusnya Gitu Ya Jadi Kalau Batal Pada Saat Tawaf Itu Harus Wudu Kemudian Melanjutkan Di Tempat Dia Batal Dan Dihitung Siap Ada Lagi Bapak Ibu Nanti Yang Lain Itu Melanjutkan Terus Nanti Yang Batal Akan Didampingi Oleh Salah Satu Terus Nanti Nanti Biasanya Terus Ditunggu Di Belakang Makom Ibrahim Sambil Sholat Di situ Nanti Nanti Akan Melanjutkan Nanti Akan Didampingi Perleadernya Perkelompok Nanti Insyaallah Untuk Ibadahnya Bapak Ibu Dengan PT ini Insyaallah Akan Terbimbing Terarah Sesuai Dengan Sunnah Kita Iman Iman Bapak Ibu Biaya Yang Besar Dengan Tenaga Yang Banyak Sudah Meninggalkan Rumah Kalau Ibadahnya Tidak Sah Sayang Bapak Ibu Ini Nanti Insyaallah Akan Selalu Dibimbing Oleh Tor Leader Juga Dan Juga Ada Pembimbing Yang Disana Di Makkah Maupun Di Matinah Dan Juga Di Indonesia Saya Kira Cukup Bapak Ibu Insyaallah Nanti Bila mana Bapak Ibu Ada Pertanyaan Lagi Bisa Lewat Group Mudah-mudahan Pertemuan Ini Allah Memberikan Manfaat Dan Barakah Untuk Barakah Kita Tutup Berdoa Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirobin Alamin Alam Assalam Muhammad Walasa Irin Nabi Nafil Lil Mumin Wal Muminat Wali Ikhwan Nala Dinas Bakun Nabil Iman Wala Dajal Fikulub Naghilla Lillad Amal Rabbana Inna Karouf Rahim Allahumma Inna Nasa Bi Anna Nashhadu Annaka Antallahu La Ilaha Ila Antallahu Alhamdul 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 Nyalid Walam Yulad Walam Yakullahu Fana Hada Antar Zukana Rizkon Hassan Wasyan Halalan Tayyiban Barkan Wa Anta Khair Rizkin Wa Anta Besut Alina Min Barukat Rahmat Wa Rizkika Wa Anta Aishan Aishan Qoran Wa Rizkon Dharan Wa Amalan Baran Wa Antar Zukana Awda Ilama Kahwan Madinah Warafah Ma Azwajina Wa Awlatina Wa Imaman Wa Jamaatana Marwatan Badam Marah Assalamati Wal Barukati Wal Khair Inna Kalah Kalish Qadir Allah Balina Makkata Wal Madinah Wa Arafah War Zul Hajjal Mabar War Du Anna Waw Fil Anna War Hamna Anta Maulana Fansur Na Alen Qum Ghafirin Allah Huma Rizuk Nala Awda Ilama Kah Wal Madinah War Fah Maa Azwajina Wa Aulatina Wa Imam Nawa Jamaatana Marwatan Badam Marah Maa Syarikah Riti Annamir Ohtaf Rindu Fis Fis Salamati Wal Barakat Wal Khair Inna Kala Kulish Alham Alham Rizkun Rizkun Hassan Wasyan Halalan Tayyiban Barak Nua Anta Kho Rizikin Ya Dalam Cadan Iwal Iqram Alham Barik Ma'at Taitanah Barik Fimah Razak Otanah Al Barik Fimajal Sinah Barik Fimajal Sinah Barik Fimajal Sinah Barik Fimajal Alham Barik Fimajal Sinah Barik Fimah At Taitanah Ya Dalam Iqram Allah Alham 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 segala kekurangan kegelapan yang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah nanti akan kita ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati